Saat Andra dan Hiro yang menuju ke rumah sakit menemui Tari. Sebelumnya Tari telah diculik oleh anak buah Vito. Andra pun berhasil menerobos masuk dan membuka pintu di mana Tari dirawat. Sebelumnya, Tari mengaku kepada anak buah Vito bahwa penyakit asma yang ia derita kambuh kembali. Andra membuka pintu, sayang, ujar Andra pelan. Tari yang terbaring dengan menggunakan senang oksigen pun terkejut dan bangun. Andra, ujar Tari dengan raut wajah yang bahagia. Tari duduk dan berkata, Andra maaf ya aku, belum selesai Tari berbicara. Andra menutup mulut Tari dengan tangannya. Hus, sekarang kita buru-buru kabur dari sini ya. Tari mengangguk dan mereka pun pergi dengan mengendap-endap. Sementara itu di rumah sakit lain, ada Sika yang sedang berada di ruangan. Salah seorang wanita dengan raut wajah sedih berkata, Kita cari pinjaman lagi ke mana V. Tanyanya kepada Sika. Sika pun menjadi sedih dan tak lama kemudian, Rimba muncul sembari berkata, Biar aku aja yang bayar, ujar Rimba. Sontak saja Sika terkejut dengan kedatangan Rimba. Kembali pada Tari dan Andra yang telah berhasil kabur. Mereka menemui hero yang sedari tadi menunggu mereka. Sementara para anak buah Vito pun akhirnya menyadari bahwa Tari menghilang dan salah satu di antara mereka menelpon Vito. Bos, Tari gak ada. Vito marah dan meminta mereka untuk segera menemukan keberadaan Tari. Mereka pun akhirnya keluar dan melihat ada Tari yang sedang bersama dengan Andra dan Hero. Wow yei, ujar salah satu dari mereka. Hero menyuruh Andra untuk membawa Tari pergi. Mendingan lo cepet buruan pergi, ujar Hero kepada Andra dan Tari. Para anak buah Vito pun mendekat dan dihadang oleh Hero. Meskipun seorang diri, Hero pun mampu mengalahkan empat anak buah Vito. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saat Andra dan Hero yang menuju ke rumah sakit menemui Tari. Sebelumnya Tari telah diculik oleh anak buah Vito.